Para Menteri hingga penasihat khusus Presiden menjalani pembekalan kabinet di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama tiga hari sejak Jumat, 25 Oktober 2024. Mereka dibangunkan sejak pukul 4 WIB untuk mengikuti serangkaian kegiatan. Mulai dari olahraga, latihan baris berbaris hingga sesi materi pembekalan. Olahraga pun dimulai sejak pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Tanpa beberapa anggota kabinet seperti wakil menteri dalam negeri, Bima Arya mengenenakan seragam loreng. Ia tampak berjalan sejak pagi-pagi buta. Para pembantu Presiden Prabowo ini sudah berkumpul di lapangan Sabta Marga sejak pagi. Dilanjutkan dengan latihan baris berbaris yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Peserta dibagi ke dalam lima kelompok untuk latihan baris berbaris, dengan masing-masing kelompok didampingi oleh tiga pelatih. Tampak pula hadir Kapolri Jenderalis Tio Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengungkapkan, Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang hadir di lapangan, menunjukkan disiplin sebagai seorang pemimpin. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, serta Panglima TNI dan Kapolri Turut serta dalam latihan tersebut. Setelah latihan, Prabowo menekankan bahwa kegiatan ini bukanlah latihan kemiliteran, melainkan bertujuan untuk menyamakan frekuensi dan langkah sebagai pemerintah. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa kerja sama tim yang baik dapat dicontohkan melalui sepak bola, di mana semua pemain harus memiliki keyakinan dan tujuan yang sama. Ia mengingatkan, tim Kabinet Merah Putih harus menyadari bahwa mereka berkompetisi dengan negara-negara lain. Seluruh peserta, termasuk Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Kabinet, mengenakan pakaian lapangan komponen cadangan, komcat, selama kegiatan ini. Prabowo menekankan pentingnya sistem pertahanan terbaik, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta, yang mengharuskan setiap warga negara siap sedia membela negaranya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!